Intro Teman-teman, ini adalah motor yang pertama kali saya review video saya, cuma kualitas video dan audio pada review saya itu kurang maksimal jadi pada kali ini saya mau mereview orang motor ini yaitu Kawasaki Ninja 150RR yang dimodifikasi menjadi motor wheel kali ini kita akan review part-partnya dan kisaran harganya yang saya ingat oke kita mulai teman-teman ya kita mulai dari mesin teman-teman mesin motor ini menggunakan mesin Kawasaki Ninja tahun 2012 jadi Ninja 2TAK ada perubahan di mesin yaitu di sistem pengapian motor ini seharusnya menggunakan pengapian arus satu arah jadi DC ya nah ini untuk pertimbangan dulu lebih, supaya lebih responsif akselerasinya lebih bagus maka saya ganti dengan bak mesin, magnet dan CDI nya punya Ninja Lama atau Ninja Keboom juga saya matikan untuk super kipsnya, jadi itu hanya covernya, cover atas juga saya lepas dimana kita tidak pakai super kips untuk mesin hanya itu perubahannya, jadi tidak ada perubahan-perubahan lain untuk karburator saya menggunakan Eihin PWK 28 ini adalah karburator yang dibuat khusus untuk motor trail biasa dipakai di Kawasaki KX85 lalu untuk rangka saya menggunakan rangka custom untuk KLX yang dimodifikasi dengan base mesin Ninja ada pun kaki-kaki nah sebelum ke kaki-kaki, kita lihat kenalpot nya dulu kenalpot nya kita menggunakan yang standisk dan untuk pendinginan, itu saya karena ini dulu tidak muat untuk radiator Ninja, maka saya pakai radiator Yamaha Fiction namun harus dengan ini ya kipasnya, kalau Ninja kan sebenarnya tidak perlu kipas tapi kalau radiator Fiction harus dengan kipasnya pernah saya coba tanpa kipas jadi dipasang seperti ini saja, tapi ternyata kapasitasnya tidak mencukupi untuk pendinginkan motor ini apalagi kalau sedang terabas kan RPM nya tinggi-tinggi ya lalu kita ke kaki-kaki so, roda menggunakan roda standar KLX depan dan belakang begitu juga tromolnya gear kaliper dan ya kaliper depan belakang dan disk maksudnya dan disk keempat yang perlu kalih lalu untuk shock breaker kita menggunakan shock breaker teleskopik kayak bag gordon dengan diameter yang lebih tinggi supaya lebih kuat dan lebih gagah kenapa waktu itu saya tidak menggunakan upside down karena untuk teleskopik lebih enak untuk dipakai karena dia baliknya langsungnya kalau upside down suka terlambat kita misalkan lompat kita sudah sampai mana baru naik ini shock breakernya untuk bodykit tanky ini tidak original jadi pakai dirty bike untuk KLX BF jok original KLX BF bodykit original KLX BF saya memilih yang bodykit original karena ininya lebih lemes ya lebih fleksibel jadi kalau jatuh tidak mudah pecah kualitas plastiknya atau kualitas materialnya berbeda untuk stang saya menggunakan pro tapper lalu untuk makan handgrip menggunakan KTM handguard menggunakan flashbike untuk papan nomor lampu papan nomor atau lampu saya menggunakan punyanya KTM cuman ini enggak original variasi bukan variasi apa replika teman-teman ini tarikan kalau biasa digunakan untuk saat ada masalah misalkan bisa untuk menarik atau menarik motor lain nah teman-teman sekarang coba kita lakukan cool start dan coba saya jalankan operatingnya motor ini tidak menggunakan kunci kontak jadi ini gitu kunci kontak ini untuk lampu dan ini teman-teman untuk menyalakan kipas radiator jadi kipas radiator tidak otomatis jadi pada saat diperlukan saja kita nyalakan pertama kita nyalakan engine nya lampu tidak perlu ini nanti saja setiap Terima kasih telah menonton Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya Salam